Pegi tak pernah ketemu Ibtu Rudiana sebagai pelapor selama di penjara, Tony, ini memaksakan. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengaku sang klien tidak pernah bertemu Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Ia mengatakan Pegi tidak pernah dikonfrontir dengan Rudiana selama masa penyidikan. Selain itu, Pegi juga tak pernah dipertemukan dengan Sudirman yang mengaku melihat Pegi berada di lokasi kejadian menggunakan motor warna pink. Menurut Tony, dalam kasus pembunuhan berencana, jika salah satu atau beberapa tersangka tidak mengakui, seharusnya dilakukan konfrontasi. Oleh sebab itu, seperti ada pemaksaan terhadap Pegi Setiawan yang dijadikan tersangka. Ya, Pegi Setiawan selama ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan itu tidak pernah dipertemukan dengan Ibtu Rudiana, selaku pelapor, ujar Tony, Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Sepertinya ini ingin memaksakan, katanya. Pegi Setiawan selama ditangkap dan ditahan dalam proses penyidikan, itu tidak pernah dipertemukan dengan yang namanya Ibtu Rudiana, selaku pelapor. Dan tidak pernah dikonfrontir bersama Rudiana, tidak ada. Jadi tidak pernah ketemu, tidak pernah diperiksa bersama Rudiana. Nah, kalau diperiksa itu kan dikonfrontir ya. Nah, jadi ketemu tidak pernah, diperiksa pun bersama Rudiana, dalam hal ini misalnya dikonfrontir, tidak pernah. Kepada Sudirman yang mengaku melihat Pegi Setiawan juga tidak pernah dikonfrontir. Terhadap Ibtu yang memberi kesaksian bahwa melihat Pegi Setiawan berada di TKP, ya di lokasi, ya menggunakan sepeda motor warna pingan, itu juga tidak pernah dikonfrontir ya. Padahal ya, yang namanya pembunuhan berencana, kalau salah satu ya, atau tersangka itu tidak mengakui, seharusnya ya, itu dikonfrontir seharusnya. Kayak Aeb, Sudirman, dikonfrontir sama Pegi Setiawan. Nah, ini tidak. Jadi memang sepertinya ingin memaksakan ya, sepertinya ingin memaksakan. Namun ya sudah lah, karena memang sudah dibatalkan penetapan tersangka di pengadilan, ya pengadilan negeri Bandung, sehingga sekarang Pegi Setiawan itu sudah bebas, sudah bukan tersangka lagi. Silahkan, tinggal penyidik Polda Jawa Barat, ya, mengusut pelaku yang sebenarnya. Berarti selama di Polda belum pernah ketemu sama Rudiana ya pagi ini? Belum pernah. Pegi belum pernah ketemu dengan Rudiana selama di Polda, selama 49 hari itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.